Belonjar ke TKP, siap, 8-6 Hei, kakar-kakar, salam malam Malam ini, malam minggu, kita adakan giat pekat, nyakit masyarakat Sasarannya adalah narkoba, miras, dan jenit tentu saja banjar tajam Jadi di Banjarmasin ini ada salah satu tren negatif baru Yaitu obat daftar G Yang sebenarnya itu diperuntukkan untuk orang tua yang sudah lanjut usia Yang tulangnya sudah tidak enak Namun disalahgunakan oleh kaum muda di Banjarmasin khususnya Untuk bisa nge-fly Nama obatnya adalah zenit Sehubungan dengan maraknya obat zenit di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin Itu berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas yang terjadi Sehingga patroli ini juga menjadi tanggung jawab kami sebagai satres krim Untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan jalanan yang disebabkan oleh obat zenit tersebut Kita lanjut ke sebuah gang kecil di daerah Teluk Tiram Ada seorang yang sedang berdiri yang agak mencurigakan Yang kemudian kami geledah Kerja di mana? Di itu, pabrik Pabrik di mana? Di *** Di *** Di *** Ke sini Ke rumahnya mana rumah? Di Pana Mau kemana rencananya? Mau kemana rencananya? Bagaimana kemana? Iya kan? Lomporkan masih lomporkanannya Bukan meulun Lomporkan, lomporkan 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 Nah Setelah kami geledah, tidak ada apa-apa yang didapati Hati-hati, stop jika ini sudah berang sepi Terima kasih Lain kali, kalau stop itu jangan berang sepi Soalnya buk kami, Pak Maka kami lanjut patroli ke daerah selanjutnya Kemudian tidak jauh dari situ Kami berpapasan dengan Dua orang pemuda mengundari motor Yang kami berhentikan karena agak kurang stabil Dan ya kita temukan obat itu Di dalam kantong si pengendara motor tadi Gimana meulang kerja-nya tuh? Gimana 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 tanah? Gimana tanah? Tadi menekmu hantai ya? Tadi menekmu hantai ya langsung menek ? Atau menekmu? Ini kami berdua ? Di mana di pasang-nya? Di mana? Di pasang? Di pasang? Di pasang selima Pak Kamu ke rumah di mana? Di jelek Bagi namanya kamu kamu yang orang mencegah ini Kamu di ambihnya ambaha gue Kami berapa sih? Di makan berapa sudah? berapa selambar? 35 kali ini berkumpulan kami punya 15 lagi ada ktp nya? nah kamu nyolong lah hilang dompet, kamu ada suratannya identitas apa identitas yang ada? SIM kak karena udah bangun hilang sedompetan kamu ada tanda kehilangan ke polisian oh sudah lah orang dibawa dibawa ikam jalan nah ini cukup pengganti kamu hilang kan apa yang kamu lukakan dikatakan jeleha cari anu kak? 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 iya anu kak? iya anu kak? itu masih ada kak? iya anu kak? iya anu kak nguyak ini dari kami jadi bikin melihat timbuhan itu langsung nung? drop kak? sudah minum berapa butir tuh sehari nih? pasang lagi baluman tadi sisa berapa tuh dihitung coba? 6 7 8 9 satunya hilang tuh 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 patah tuh oh ini gugur obat zenit itu ada satu strip di dalam kantong si pengendara motor dan tinggal sisa sekitar 7 butir setelah kami tanyakan ternyata 3 butir sudah dikonsumsi sebelumnya sehingga itu yang menyebabkan si pengendara motor tadi berdua agak kurang stabil dalam berkendara ada ada gulul nih kayaknya eh sandah buka joknya bang oh ini pak oh ini pak tahan nih gua aja lu bawa gua gua buawa ada 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 rumah ada ini mantar nih uang kuin kuin, jauhnya kesini simpangnya, maksudnya kesini bapak ini tadi pak kami berdua obat buat apa? mbak begawi pak, supaya ada lapah ada lapah lah bau goreng iya mbak, jadi goreng ini kok ya goreng dengan kau yuhan ya sudah, bawa aja kantor nih ikut kantor lah merasa salah gak? merasa salah umpati ini pendataan aja ikam bawa itu, jadi wajar kami mengamankan ikam dulu nah, cuma umpati setelah sampai di kantor ikam didatai ini, silahkan yang penting jelas sepeda motor ikam ada di kantor kenapa pak? kenapa pak? jenitnya berapa? itu, pipi kabinya ada dua muka nah itu, arwa apa pipi kabinya memang biasanya ditemukan banyak di daerah sini ini baru satu contoh kasus aja dari pemuda yang kebetulan tadi kami kewapasan kemudian kami temukan membawa satu strip zenit obat daftar ki selanjutnya mereka kami kirim ke foresta untuk dilakukan pemeriksaan nabi lanjut swiping juga lanjutkan ke daerah pekauman di kota Banjarmasin disana kami mendapati sekelompok pemuda yang sedang berkumpul bersama angkat bajunya na 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 mana lemnya? lemnya mana? nah, lie na nah disemput dan na coba berdiri sudah tidak disini na kedapatan satu orang membawa buah lem yang digunakan untuk berhalusinasi Menyusul ada satu orang lagi Anggota mendapati tidak jauh dari lokasi kejadian Gimana nukar nih umur berapa umur berapa Tauhnya di kantong ikan 10 tahun nggak mau jadi apa ngeleng nih Gak mungkin 10 tahun Berapa kelas berapa sekarang sekolah kah Gak ada Ada sekolah Sampai di kawan harus bang Umur berapa sekarang jadinya Umur berapa jalan 11 tahun Umur berapa Tahun ini Tahun-tahun Tahun 13 Jika melahirkan tahun berapa Ketinggian kah Teringat Bah Ternyata anak ini benar-benar sedang halusinasi yang cukup tinggi Sehingga pada saat kita tanyakan umurnya berapa saja Si anak ini tidak tahu dan ragu dalam mengucapkan Gak, tas berapa? 10 Tas berapa ya Gak? Api sekolah ya Api sekolah lah SMP lulus lah Hah? SD? Lulus Mau jadi apa ngeleng nih? Ini adalah lem Yang biasa dibeli di material Dan Banyak generasi muda di Banjarmasin dan sekitarnya ini menggunakan lem Untuk Membuat dirinya fly Jod lah Buat apa nih? Biar apa? Biar apa? Biar apa? Ngelem ini buat apa? Biar apa? Ha? Enak lah Nyaman lah Ngelem ini nyaman lah Bikin bodoh tapi Rusak otak ikan tuh Tapi Tengok saya ampih Ha? Ampih Ampih apa? Hmm Ngelem ini Udah berapa lama ngelem? Paling satu minggu Paling jangan Setiap hari lah berarti Tadi juga Hah? Bah Wallahi dinam Allah Ikam Aduh sak itu ikam ikam aja orangnya Bulu orang lain Bawa, 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 bawa Bawa, bawa, bawa Tidak apa? Dilihat aja Pada akhirnya dua orang yang mendapatkan membawa lem tadi Kita amankan ke foresta Banjarmasin Kemudian penelusuran kita lanjutkan ke Daerah Kelaya Gidul, bai Gidul, bai Pilih, bai Lalu ngeosong Kalau jalan lalu ngosong Lalu ngelempeng Sama itu Kita datangi sebuah bedeng rumah yang dijadikan semacam base camp oleh anak-anak pengamen di daerah sana. Dan betul ternyata kedapatan banyak lem di sana. Dan setelah kami lakukan pengecekan di dalam bedeng tersebut, kita temukan beberapa barang bukti lem yang sudah kering, sudah dipakai mungkin sehari atau dua hari sebelumnya. Nah, ini kami ikutlah kantornya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana lem yang seharusnya untuk merekatkan kayu itu dihirup untuk mendapatkan halusinasi dan itu sangat tidak sehat tentunya untuk kesehatan kita. Terima kasih. Kemudian sesampainya di Maporesta Banjarmasin, anak-anak tersebut kita bariskan dan kita sedikit tanya tentang alasan mereka menggunakan barang-barang tersebut. Ternyata ada salah satu dari pemuda itu pernah diamankan di penjara karena kasus pengeroyokan. Dan itu merupakan salah satu efek dari lem yang dia konsumsi selama ini. Dua kali menjalani sudah bebas. Selanjutnya, empat pemuda yang kita amankan ini, kita lakukan pembinaan lebih lanjut. Dan barang bukti motor yang kedapatan tidak memiliki STNK, kita serangkan ke Satuan Lalu Lintas. Selain melaksanakan patroli mobile, Maporesta Banjarmasin juga melakukan 2-1 atau yang biasa disebut dengan razia. Selain pemeriksaan kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK, kami dari Polister Banjarmasin juga melaksanakan penggeledahan. Banyak contoh yang sudah kita lihat adalah kecelakaan yang ringan, kecelakaan yang berat, bahkan sampai yang meninggal dunia. Seperti yang di belakang kita ini atau di belakang saya ini adalah salah satu akibat daripada kecelakaan. Jadi mobil ini adalah pengamudinya, tidak bisa mengendalikan jarak kendaraan dengan jarak kendaraan yang lainnya, sehingga kendaraan di depannya mau berbelok, dia tidak siap, kemudian dia menantrak bagian belakang sehingga mobil ini terbalik. Baik itu razia dan juga patroli itu merupakan langkah-langkah preventif dari anggota Polri, khususnya di Banjarmasin, untuk keamanan dan kenyamanan kota Banjarmasin.